Di kondisi yang sekarang, di pandemi yang sekarang, itu kita sudah didukung sama teknologi. Semua ada di media sosial, kemudian ada di platform-platform lain, kemudian juga kebetulan di salah satu usaha saya juga, itu bergerak dibilang teknologi. Target saya memang bikin album, jadi memang berproses, kami sudah punya target timeline, saya komitmen untuk itu, dan saya ambil tanggung jawab untuk sudah buat target itu. Jadi selanjutnya memang ingin di level saya punya album baru. Dan tiga lagu ini semuanya sudah ada klipnya? Sudah, tiga-tiganya sudah ada video klipnya, dan kemungkinan besar ke depan ada beberapa karya, ya mungkin bukan cuma karyanya aku saja, tapi terbuka juga untuk seniman yang lain ya, atau pencipta lagu yang lain, yang mudah-mudahan karyanya cocok juga untuk Romy. Sorry, ada tambahan lagi dikit. Ini launching, tapi maaf deh, di masa pandemi, apa menyiasat ini untuk mempromosikan sesuai dengan target yang diharapkan? Oke, di kondisi yang sekarang, di pandemi yang sekarang, itu kita sudah didukung sama teknologi, semua ada di media sosial, kemudian ada di platform-platform lain, kemudian juga kebetulan di salah satu usaha saya juga, itu bergerak dibilang teknologi. Jadi saya sinergikan dari segi teknologi dengan karya saya, untuk bisa jalan periringan, bisa sinergi. Jadi itu salah satu jalan dari kami, tim saya, sama Kairi Susan, dengan teman-teman yang lain untuk tetap terus berkarya. Dan menambahkan sih bahwa sekarang kan lagi dalam kondisi pandemi, seperti sekarang orang kerja dari rumah, segala sesuatu dari rumah, kayaknya mereka kegiatannya lebih banyak pantengin sosial media. Jadi aku pikir juga tidak ada salahnya ya, memberikan hiburan juga untuk mereka, pengenalan juga kepada mereka. Nah, gitu, jadi, ya.